Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat youtube kali ini kita akan memulai pengerjaan di rumah industrial Yang kemarin sudah kita review ya Dan ini untuk pengerjaan pertama kita mulai dari kamar depan Nah tampilannya seperti ini Dan ini untuk alat-alat yang kita pakai nanti Ada roskam T baja, penada, roskam stainless dan juga roskam baja buat plaster Nah seperti ini untuk alat yang kita pakai Dan ini bahannya acian plaster, plaster skimput ya GM300 Jadi bahannya cukup dicampur sama air saja Ini untuk pengaduknya kita menggunakan bur Supaya lebih cepat dan lebih tercampur untuk hasil aciannya Nah seperti ini ya teman-teman Jadi usahakan untuk adukan disini Tidak terlalu hancur dan tidak terlalu keras Jadi sedang saja ya teman-teman Kita aduk sampai rata Setelahnya langsung bisa kita aplikasikan ke tembok plasteran Yang sudah kering selama 1 bulan lebih Jadi untuk tembok tidak kita basah ya teman-teman disini Tidak kita basahi Terus langsung kita aplikasikan Yang pertama kita tutup pada sambungan ini plasteran Supaya nanti kalau kita rabah Itu tidak terasa ada timbul plasteran ataupun acian yang tidak rata Jadi semuanya nanti rata Jadi kurang lebihnya seperti ini kita tutup dulu bagian sambungan ataupun bagian plasteran yang kurang lapih Ini kita usahakan harus pertama kali kita olesi dulu menggunakan skimput Supaya nanti waktu finish Kalau dirabah itu Tidak terasa kalau ada sambungan ya teman-teman Kurang lebihnya seperti itu Jadi kalau kita nyambungnya itu belakangan Otomatis kalau kita rabah itu masih ada terasa di bagian sambungan Untuk pengolesan disini kurang lebih ada 3 kali pengolesan Pertama ini Dari samping ya Nyamping maksudnya Dari kanan ke kiri Terus keduanya dari bawah ke atas Ketiga kalinya kembali lagi seperti awal Nyamping Seperti itu Dan ini tidak harus ya teman-teman Bisa nyamping terus Terus bisa dari bawah ke atas Itu juga bisa Tergantung Pada kebiasaan teman-teman aja Yang penting untuk hasilnya tetap bagus dan juga Rata ya teman-teman Kurang lebihnya seperti itu Untuk pertama kali kita kerjakan di rumah industrial Atau di pekerjaan baru itu Biasanya kita masih perlu adaptasi ya Karena bahan yang kita pakai Itu di setiap rumah atau di setiap proyek itu tidak sama Jadi kita perlu adaptasi dulu Nanti kalau sudah 5 hari ataupun 4 hari Itu sudah terbiasa Jadi kita harus bisa mengolah bahan yang kita pakai Dan juga Ini Bisa menyesuaikan pada dindingnya Ada juga dinding yang kita olesi pakai skim Itu cepat kering itu juga ada Terus Keringnya itu Lama itu juga ada Karena bahan dan juga media Itu tentunya kalau di setiap tempat itu juga Tidak sama Kenapa kok harus seperti itu ya teman-teman Karena untuk tahapan bahan yang diaplikasikan Ataupun dari semen luluan yang digunakan Itu juga tidak sama ya teman-teman Seperti itu Terus kedua Dari bahan ajiannya sendiri Itu juga beda-beda Karena di setiap tempat Untuk bahannya itu juga beda Nah kita perlu adaptasi dulu Sama bahan Supaya hasilnya itu tetap bagus Dan juga maksimal Nah seperti itu Jadi kalau kita sudah mengerjakan 4 hari atau 5 hari Nah itu sudah terbiasa Maksudnya kita sudah tahu Untuk teori Pada bahan yang kita gunakan Nah seperti itu ya teman-teman Untuk pengalaman kami pribadi Untuk ngaci ini kita awali dulu Dari bawah ya Dari bawah Nanti untuk nyambungnya atas Itu supaya Lebih mudah Kalau kami ya teman-teman Ini tidak diharuskan Tidak harus dari bawah Dan tidak harus dari atas Tapi kami sarankan Untuk pemula Itu dari atas dulu Karena disini untuk nyambungnya itu Cuma sedikit ya Kita awali dulu Dari bawah Jadi untuk nyambungnya Nanti cuma Sedikit saja Nah seperti itu Untuk teman-teman Nah kita disini juga Masih belajar ya teman-teman Jadi kami cuma ingin sedikit berbagi Semoga bermanfaat Bagi teman-teman kita Yang mau belajar Nyekim ataupun ngaci Pada rumah pribadi Rumah sendiri Ataupun rumah di proyek Monggo kita Sama-sama Saling berbagi Dan sama-sama Saling belajar Monggo teman-teman Silahkan disimak aja Video ini sampai selesai Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk tinggalkan Like, komen Dan juga Subscribe ya tentunya Bagi yang belum subscribe Supaya nanti Teman-teman Kalau ada Video-video terbaru dari kami Itu langsung Bisa Menontonnya Monggo Disimak lagi ya teman-teman Sampai selesai Video-video terbaru dari kami Terima kasih telah menonton nah ini untuk pengolesan yang ketika kalinya kita gunakan yang roskam stainless ya teman-teman roskam stainless kenapa harus memakai roskam stainless karena acian disini ternyata cepat kering ya teman-teman cepat kering jadi menyesuaikan kebutuhan aja kita gunakan roskam yang stainless yang penting untuk dasarannya itu sudah rata terus kita finish menggunakan yang roskam stainless jadi sudah kita jelaskan dari awal tadi pertama kali kita mengerjakan itu biasanya perlu adaptasi dulu nanti kalau sudah dapat empat atau lima hari itu sudah biasa maksudnya bisa mengolah bahan yang kita gunakan itu kita gelarnya itu sampai berapa langsung maksudnya lebarnya ya lebarnya itu seberapa kita harus sesuaikan supaya tidak cepat kering ya teman-teman ternyata disini untuk skimput ya untuk pengolesan awal atau masih pertama itu cepat kering jadi kita sesuai kebutuhan yang ketika kalinya kita oleskan memakai yang roskam stainless seperti ini ya mungkin nanti di tahap berikutnya kalau kita sudah paham atau sudah tahu untuk bahan yang kita gunakan ini nantinya juga sudah terbiasa jadi langsung kita gunakan untuk roskam nanti sampai ketiga kali dan langsung finishnya kita tetap menggunakan yang roskam stainless ya teman-teman untuk penghalusan itu kita biasanya menggunakan roskam stainless seperti ini teman-teman untuk caranya kurang lebih juga sama cuma kita pengambilan acian kurang lebihnya ya seperti ini untuk pengambilan acian karena penada yang kita pakai penada yang melengkung ya jadi cukup mudah untuk pengambilan acian langsung bisa menggunakan penadanya seperti ini teman-teman selamat menikmati 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 sekimput ataupun ngaci sudah selesai kita tinggal menyambung di bagian atas ini untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman karena untuk acinya belum kering untuk warnanya juga seperti ini nanti kalau sudah kering itu sudah beda lagi lebih terlihat rata ya tidak seperti dinding lembab seperti ini oke teman-teman mungkin sekian dulu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati